Pemirsa jumlah jamaah saat sholat Idul Fitri 14.42 Hijriah di sejumlah masjid di Namlea pasca pandemi COVID-19 berbeda dengan tahun lalu. Jika tahun kemarin aktivitas sholat dilakukan di rumah, namun kali ini terpantau jamaah memilih sholat di masjid dengan jumlah yang signifikan. Sholat Idul Fitri di sejumlah masjid di Namlea, Kabupaten Buru berlangsung aman di tengah penyebaran pandemi COVID-19. Protokol kesehatan terus diterapkan oleh pengurus masjid sesuai anjuran pemerintah setempat. Jika dibandingkan dengan tahun lalu pasca pandemi COVID-19, jamaah memilih sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Namun kali ini terpantau signifikan jumlah jamaah yang mengikuti sholat di masjid-masjid. Seperti di Masjid Al-Buruj, yang terpantau sebagian besar jamaah menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Pencerama muhtadi sebagai katib di Masjid Al-Buruj pada sholat Idul Fitri 1442 Hijriah mengungkapkan, meraih takwa merupakan harapan setiap muslim, sementara bertakwa merupakan kesadaran seseorang untuk meraih kebaikan dan menjauhi larangannya. Ramadhan yang telah dilewati bertujuan agar manusia dapat meraih takwa dengan training Ramadhan. Orang yang meraih takwa dapat dilihat dari perubahan perilaku dan daya juang yang tinggi. Dengan Ramadhan, kata muhtadi dapat membunuh virus, virus yang terbelunggu di hati maupun pikiran. Ramadhan itu meraih takwa. Siapa orang yang mendapatkan takwa itu, yang terlain dielaborasi di surat At-Tolak. Ayat surat At-Tolak ayat 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 di situ. Pertama, Allah akan berikan berbagai jalan kemudahan padanya. Jadi orang yang meraih takwa itu enggak akan tertimpa kesulitan. Karena Allah telah berikan kemudahan-kemudahan. Jadi Allah sendiri yang mengatakan akan diberikan. Yang kedua, Yairzuku menahitulai kasut akan diberikan dari sisi yang berlimpah, dari sisi yang enggak disangka-sangka. Bu Tadi menambahkan orang yang lolos dalam Ramadhan, dia akan mencapai puncak kejayaan takwa yang tinggi. Memiliki prestasi takwa yang tidak disanggahkan, bahkan prestasi itu akan menjadikan dirinya yang lebih baik. Dari Kabupaten Buru, Sofyan Muhammadiyah melaporkan. Terima kasih telah menonton!